Indonesia, negara yang kaya akan pemandangan alam yang menakjubkan dan kekayaan alam yang melimpah. Seiring dengan pembangunan yang pesat, Indonesia membutuhkan pasokan energi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Salah satu sektor yang membutuhkan pasokan listrik besar adalah pertambangan, yang seringkali ditunjang dari generator diesel. PT Bukit Asam TBK adalah salah satu perusahaan tambang yang sangat bergantung pada pasokan energi ini. Polusi yang disebabkan oleh generator diesel tersebut menghasilkan karbon emisi yang tinggi dan memberikan dampak yang merugikan bagi lingkungan. PT Bukit Asam TBK merupakan produser batu bara terbesar ketiga di Indonesia sekarang ini. Dan kami PT PAMA Prasada di MTPU ini mendapatkan target yang sangat besar, kurang lebih 16 juta ton cool, kemudian overburdenya 118 juta BCM. Tentunya kita menghasilkan karbon yang sangat besar, karena dalam pekerjaannya kita menggunakan fuel atau bahan bakar yang tidak bisa terbarukan. Nah, untuk itu, maka PAMA TPU perlu melakukan hal-hal yang bisa meredus karbon tersebut. Untuk mendukung aktivitas tambang, kami memasang sistem Smart Microgrid berkapasitas 615,6 kWp dengan baterai 200 kWh. Sistem ini memanfaatkan sinar matahari sebagai pengganti diesel, sehingga menurunkan emisi karbon. Sistem Microgrid ini memudahkan aktivitas pertambangan yang tidak terjangkau dengan pembangkit listrik konvensional, untuk mendapatkan pasokan energi listrik dari sinar matahari dan menyimpannya ke dalam baterai, sehingga mengurangi biaya operasional hingga 50%. Inverter Huawei Sun 2000 mengubah energi DC dari sinar matahari menjadi AC untuk mendukung aktivitas tambang. Dengan teknologi canggih, inverter ini memaksimalkan produksi energi, menyimpan daya cadangan di baterai, dan mempermudah operasional serta pemeliharaan. Bukit Asam benar-benar fokus pada pencapaian target Sustainable Development Goals, SDG, dan kita benar-benar mendukung pada upaya pencapaian net zero carbon emission pada tahun 2060. Dampaknya dari adanya program pembangkit listrik terangka surya ini ada dua ya, internal dan eksternal. Yang pertama dari internal itu, kita bisa menghemat emisi karbon, dan juga kita bisa menghemat penggunaan bahan-bahan minyak. Emisi karbon tadi setara kalau disetahunkan itu hampir 23 ribu pohon kita konversinya ya. Kita bisa mengurangi kebisingan daripada area kerja kita yang sebelumnya menggunakan genset. Kemudian yang eksternal, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan ya kepada teman-teman ring satu pada saat konstruksi PLTS itu sendiri. Sistem Smart Microgrid ini menjadi pilihan yang tepat untuk memastikan pasokan listrik stabil di area terpencil dengan memanfaatkan sinar matahari, mengurangi emisi karbon, dan menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan. Huawei Fusion Solar, making the most of every ray. Terima kasih telah menonton!